Pemirsa terima kasih Anda kembali di kabar pagi. Pada segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan bergabung dengan Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar dan juga ada Danita Riyadini dari TV One Biro Yogyakarta. Pertama pemirsa kita akan ke Makassar terlebih dahulu dengan Firda Jumardi. Selamat pagi Firda, bagaimana dengan informasi menarik dari Biro TV One Makassar untuk hari ini? Ya, selamat pagi Indi dan juga pemirsa dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi menarik. Informasi pertama ini sebuah minibus di jalur Trans Sulawesi terbalik setelah menabrak kendaraan yang tengah parkir di tepi jalan. Tiga orang terluka dalam peristiwa ini. Seperti inilah video amatir sesaat setelah terjadinya kecelakaan antar minibus di jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maro, Sulawesi Selatan. Insiden bermula saat kendaraan dengan nomor polisi DD1987IS yang dikemudikan seorang ibu melintas dengan kecepakatan tinggi menuju kota Makassar diduga dalam keadaan mengantuk sehingga menyeruduk mobil minibus yang tengah menepihi bahu jalan. Akibatnya minibus tersebut terguling sementara sopir dan dua penumpang lainnya mengalami shock dan luka ringan. Pengendara yang melintas berupaya menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini ditengahnya Polres Maros dan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai.